93 pegawai KPK terlibat punglirutan, tak tanggung-tanggung total nilai pungli mencapai 6,1 miliar rupiah. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Selamat petang Mas Yudi. Selamat petang Mas. Mas Yudi, 93 pegawai KPK terlibat punglirutan, bagaimana pandangan Anda soal kasus ini? Ada tidak tindak pidana yang bisa ditelusuri selain dari etik? Ya, pertama jelas ini adalah suatu perbuatan yang sistemik Mas ya, karena sampai melibatkan 93 orang, bukan 1 orang, 2 orang, ataupun puluhan. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan melakukan punglirutan, ini bukan sebatas kasus etik. Dan ketika pun kena kasus etik, dia harus sanksinya berat, yaitu PT DH, pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi, ya tadi saya katakan, bukan hanya etik, tetapi juga harus ada pidananya. Mengapa? Karena, ya, mereka menerima uang dari para koruptor yang ditahan oleh KPK. Ingat, bahwa ada perbuatan-perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana mereka. Pertama, mulai dari pemerasan, mulai dari gratifikasi, ataupun menerima suap. Yang semuanya ini, ya, harus dibuktikan. Dan akan melihat bahwa proses persidangan ini merupakan awal. Dan, saya paham bahwa KPK kan sudah menyatakan bahwa sudah ada proses penyelidikan. Ya, dan kita harapkan nanti, ya, ini akan mencuat. Pertama, siapa otak intelektual, ya, dari, ya, kumli yang ada di rutan KPK ini. Kemudian, siapa saja yang terlibat, siapa yang aktif, siapa yang pasif menerima duit. Kemudian, bagaimana modus dan motif mereka, ya, di dalam melakukan pungli ini. Dan, saya mengira bahwa motifnya itu adalah ekonomi, ya. Mengapa? Ya, karena ingin mendapatkan ubang, seperti itu. Sementara modusnya, saya pikir, karena yang melibatkan 93 orang, berarti mereka saling menutupi di antara mereka. Ketika kita berbicara tentang sistem, sebenarnya sistem di KPK sudah bagus. Sesama pegawai saling mengawasi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di luar sistem. Tapi, kalau misalnya pelakunya, ya, yang dibawa ke sidang etik adalah 93 orang, ya, berarti kan di antara mereka saling menutupi mata, karena apa? Karena mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Mas Ibrahim. Mas Ibrahim, ini informasinya dari 2018. Saya itu, Anda masih menjabat sebagai pegawai KPK, kan, Mas Ibrahim? Apakah Anda sempat mencium atau mendengar informasi soal kasus ini, Mas Yudi? Ya, pernah, ya. Dua kali, ya, Mas. Tapi kita langsung, ya, memucat mereka, Mas. Ya, dan ketika itu, pelakunya adalah personal, perorangan. Yang kasus pertama, kita ingat, ketika ada seorang pendaga tahanan, ya, Walta, yang menerima uang, supaya, apa namanya, supaya mendapatkan kebebasan seorang tahanan yang sedang berubat rumah sakit untuk bertemu dengan keluarga, padahal itu nggak boleh. Dan itu kan ketahuan, ya, langsung dibantikan. Yang kedua, memasukkan kompor supaya tahanan bisa memasak. Seperti itu, dan semua ini adalah satu kesatuan. Ini masuk pidana berarti tidak hanya di KPK, tapi bisa melibatkan lembaga lain seperti kepolisian untuk musuh pidana, atau bagaimana, menurut Anda? Saya sepakat, Mas. Nah, tadi saya katakan bahwa yang 300 ribu aja, itu dipetak. Ini apalagi, tadi saya katakan sampai 6,1 miliar, di mana paling tinggi mendapatkan 504 miliar. Nah, sekarang, apakah ini ditangani oleh kepolisian atau KPK? Ini tergantung. Saya pikir, ya, bahwa kalau memang KPK rela bahwa polisian untuk mengungkap ini, ya, silahkan saja kepada kepolisian. Karena, saya lihat, pegawai-pegawai yang terlibat ini kan mereka bukan golongan yang tinggi, ya. Ya, sampai saat ini, kita belum mengetahui ada aliran dana ke struktural KPK, misalnya. Ke direktur, ke sekjen, ke deputi, ataupun bahkan ke pimpinan KPK. Saya pikir, ini masih terisolir, gitu kan. Dan saya pikir bahwa seharusnya ini kepolisian yang menangani ranahnya. Supaya apa? Supaya transparan. Lalu, misalnya, KPK yang menangani, saya pikir, saya takutnya ada conflict of interest. Kenapa? Karena ini bukan satu-dua orang, tapi sistematik. Ingat, loh, 93 orang ini kan mereka juga punya... Jadi, kalau misalkan sampai secara sistem ini yang diduga ada yang salah dengan sistem, siapa yang menurut Anda bertanggung jawab dan patut juga diperiksa soal pengawasan sistem di KPK ini, Mas Yudi? Ya, pintu pertama dari pengawas internal KPK, ya. Artinya, dalam istekporat, gitu ya. Mengapa tidak ada audit tersalah? Kemudian juga, bagaimana kita melihat sekjen KPK, misalnya. Ya, kan, kan, di bawah dia. Gitu kan, bagaimana dia melakukan kontrol terhadap orang-orang ini. Karena apa, Mas? Karena ini kan yang sangat mencurjakan adalah 93 orang. Gitu kan, kalau misalnya saya katakan, kalau dulu kita yang hanya perorangan, begitu ada setelah orang yang di luar sistem, yang artinya menerima suap, memasukkan sesuatu yang bukan merupakan hal yang benar, misalnya kompor tadi. Ini ketahuan. Tapi begitu 93, seharusnya ini mudah tercium dari lama. Kita ingat bahwa ini ketahuan mulanya dari apa yang disampaikan oleh dewas, ya. Ketika mengatakan bahwa ketika ada seorang tahanan yang melakukan pelecehan seksual, gitu kan, kepada istri tahanan. Nah, kendali lagi tadi, Mas, bahwa apa yang harus dilakukan oleh dewas, ya, pertama, ini harus bersih-bersih KPK. Kemudian yang kedua, ya, kalaupun, ya, yang bersangkutan tidak, apa namanya, tidak dipidanakan atau bagaimana, saya pikir semuanya harus dipecat, gitu kan. Ada saksi tegas, ya. Oke, baik. Jangan sampai nanti mereka malah meracuni pegawai KPK yang lain. Kami tangkap. Terima kasih, Mas Yudi Purnomo, mantan penjidik KPK, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.